FA78 Full Armor Gundam adalah sebuah mobile suit yang pernah muncul dalam kisah lain dari era Universal Century dengan judul Mobile Suit Gundam Thunderbolt. Dimana dalam cerita yang menggambarkan dunia paralel dari era Universal Century tersebut, Full Armor Gundam dipiloti oleh karakter bernama Ayo Fleming dari pihak federasi yang digambarkan berduel sengit dengan rivalnya yaitu Saiko Zaku yang dipiloti oleh Darly Loren dari pihak Xion. Nah seperti apakah asal usul penampilan dari Gundam yang satu ini dalam serisnya? So inilah dia kisah kemunculan FA78 Full Armor Gundam. Dalam latar waktu Universal Century 0079, tepatnya ketika perang yang disebut One Year War masih berlangsung antara federasi melawan kerajaan Xion. Terdapat pertempuran lainnya yang dilakukan oleh cabang divisi militer dari kedua belah pihak, yaitu pertempuran antara Moore Brotherhood melawan Living Dead. Dimana pertempuran dari kedua divisi militer tersebut terjadi di zona bekas puing-puing koloni luar angkasa Saed IV yang penuh dengan oleh kilatan petir yang kini disebut sebagai sektor Thunderbolt. Sebelum dihancurkan oleh pihak kerajaan Xion, Saed IV sendiri merupakan sebuah koloni yang diisi oleh negara bernama Moore, yang merupakan rumah bagi sebagian pasukan Moore Brotherhood yang terdiri dari orang-orang yang selamat dari insiden tersebut. Dan misi dari pertempuran Moore Brotherhood melawan Living Dead sendiri, yaitu untuk merebut kembalinya sektor Thunderbolt tersebut, yang kini telah digunakan sebagai rute suplai untuk pangkalan besar Xion, yaitu Abawaku. Dan karena pasukan Living Dead yang bertugas mempertahankan zona tersebut terlalu kuat, pihak federasi yang telah beberapa kali mengirimkan pasukan Mobile Suit ke sana digambarkan selalu saja dapat di kalahkan oleh mereka. Oh iya, di dalam divisi anggota militer dari Moore Brotherhood, Ayo sendiri bertugas sebagai seorang pilot. Dan meskipun ia adalah anak dari pemimpin negara Moore sebelumnya yaitu Otto Fleming, Ayo sendiri adalah pribadi yang menunjukkan ketidaksukaannya terhadap masyarakat dari kalangan atas. Sebagai seorang pilot handal, Ayo memiliki hobi mendengarkan musik-musik jazz lewat radio kecil yang selalu ia bawa di dalam kopitnya. Bahkan tidak jarang ketika ia sedang bertugas, Ayo selalu mendengarkannya sambil memiloti Mobile Suit. Dalam cerita, sebelum mendapatkan Full Armor Gundam, Ayo pertama kali terlihat memiloti GM produksi massal bersama dengan pilot lainnya dalam misi untuk mendekati pasukan Living Dead. Namun ketika salah satu Mobile Suit milik rekannya tersebut hancur tertabrak oleh puing-puing, ledakan yang membuat lokasi mereka saat itu diketahui oleh Living Dead, pada akhirnya membuat GM yang dipiloti oleh Ayo harus hancur setelah menjadi target bidik musuh. Namun meskipun demikian, Ayo yang ternyata selamat setelah melarikan diri menggunakan Core Block System, pada akhirnya berhasil menyelinap serta membunuh salah satu pilot dari Living Dead, yang kemudian berhasil menyitap Mobile Suit Doom yang digunakan oleh pilot tersebut. Singkatnya setelah hanya Ayo yang selamat dari pertempuran sebelumnya, divisi mereka yang kini mendapatkan kiriman mesin baru dari federasi yaitu Full Armor Gundam, membuat Ayo berkesempatan untuk menguji cobakannya setelah tidak ada lagi pilot terbaik selain dirinya. Nah, FA-78 Full Armor Gundam merupakan sebuah mesin uji coba atau eksperimen yang memiliki penambahan sistem dan juga berbagai peralatan tempur lainnya. Dimana untuk mengatasi masalah penambahan bobot, serta hilangnya kemampuan manuver yang dihasilkan oleh berbagai pelengkapannya tersebut, Full Armor Gundam telah menerima berbagai mesin jet pendorong yang jauh lebih kuat serta lebih banyak, seperti pada bagian backpack dan juga pada bagian seluruh tubuhnya. Selain itu, untuk pertahanan ekstra, seluruh tubuh dari Gundam ini juga telah menerima lapisan armor tambahan yang dapat dibersihkan apabila tidak digunakan lagi. Bahkan untuk persenjataan yang juga tidak lagi digunakan, itu dapat dilepas secara otomatis untuk membuang bobot mati. Selanjutnya untuk fitur keamanan pilot, Full Armor Gundam juga telah dibekali dengan core block system yang dapat terlepas dari tubuh Gundam apabila pilot membutuhkan pelarian diri. Dan untuk fitur lainnya yang tidak kalah penting, yaitu adanya fitur lapisan penutup untuk kesemua bagian persendian, yang berfungsi untuk melindungi Full Armor Gundam dari tabrakan puing-puing luar angkasa selama pertempuran di zona Thunderbolt berlangsung. Dalam hal persenjataan, Full Armor Gundam memiliki satu twin beam rifle kembar yang memiliki penambahan seal pada bagian atasnya. Dimana selain memiliki daya tembakan yang sangat tinggi, jarak tembak yang dihasilkan juga mampu membuat senjata digunakan dengan cara diayunkan, seperti layaknya beam saber besar. Dan untuk sumber energi utama dari twin beam rifle tersebut, itu berasal dari beberapa paket energi yang tersimpan pada bagian tengah backpack. Selain itu, bagian kanan atas backpack juga menyediakan sebuah senjata energi beam kuat lainnya, yang juga menyimpan sepasang beam saber pada bagian samping. Dan selain memiliki berbagai senjata dengan jenis energi beam, Full Armor Gundam juga memiliki berbagai senjata dengan bentuk peluru misil, seperti adanya roket launcher dengan 5 misil pada bagian lengan kiri, 6 misil pot di bagian atas kiri backpack, dan yang terakhir ada 52 misil lainnya yang tersimpan pada setiap bagian luar armor ekstra. Dan untuk perlengkapan sekaligus fitur lainnya yang terakhir, Full Armor Gundam juga memiliki sap lengan tambahan yang dapat berfungsi untuk membawa beberapa sil tambahan, serta adanya sebuah beam saber cadangan yang tersembunyi pada bagian backpack aslinya. Dalam cerita, Ayo yang memiloti Full Armor Gundam, dengan mudah menghancurkan beberapa mobile suit penembak Jitu milik dari Living Dead, terkecuali Zaku 1 yang dipiloti oleh Derli. Singkatnya setelah pertempuran tersebut berakhir, keduanya melanjutkan pertempuran kembali dengan Derli yang memiloti mobile suit baru, yaitu Saiko Zaku. Dan dalam pertarungan kedua ini, masing-masing mobile suit berakhir mengalami kerusakan berat, sehingga membuat mereka terpaksa mengakhiri pertempuran. Namun meskipun demikian, Ayo yang mengetahui bahwa Derli memiliki fisik yang tidak lagi sempurna, membuat Ayo merasa benci karena telah dikalahkan oleh orang seperti Derli. Dan setelah Ayo berserta rekan-rekannya ditangkap oleh bala bantuan dari pasukan Zion yang datang, Ayo yang berhasil melarikan diri bersama dengan rekan-rekannya, kemudian digambarkan kembali ke medan pertempuran sebagai pilot dari Atlas Gundam. Untuk nasib dari Full Armor Gundam setelah disita oleh Zion, dalam manga itu digambarkan telah diperbaiki kembali. Namun ketika Derli membelot dari pihak Zion untuk bergabung dengan vaksi baru yaitu SSI. Vaksi yang digambarkan telah berhasil mengembangkan Seiko Zaku baru dari reruntuhan Seiko Zaku Derli sebelumnya, membuat Derli yang juga berhasil mengambil Full Armor Gundam dari Zion, kemudian berhasil mengembangkan kedua mobile suit tersebut, menjadi mobile suit baru yang disebut sebagai Perfect Gundam. Terima kasih telah menonton!